Nah ya biasanya kita pasti kepingin tahu seperti apa peruntungan kita di tahun yang baru yaitu Tahun Monyet Api Tahun Monyet Api Jadi sekarang kita kan berbincang dengan Roy Kiyosi seorang Fortunetel Hai Roynya apa kabar? Baik Oke Tahun Monyet Api Kebayangannya monyet gimana? Jadi biar bilang gitu kan Cute gitu lincah gitu Tapi dia bawa api Nah kira-kira karakternya monyet api itu seperti apa? Jadi gambarannya tuh monyet api dengan elemen api yang sangat kuat itu kita banyak dipertemukan dengan drama gitu Penceng banget Love life, politik semuanya bener-bener panas Hidupku sudah penuh dengan drama Gitu Jadi itu bener-bener bikin kita jadi kayak tercengang dengan episode-episode drama baru Oh begitu Iya dengan elemen apinya dengan karakter monyetnya yang suka lari-lari kemana-mana dan iya Oke berarti dengan karakter seperti itu apa-apa saja yang harus kita waspadai? Sepertinya yang aku lihat dalam terawangan batin aku tuh di tahun 2016 ini tuh kita harus berhati-hati menggunakan sosial media Wow Artinya seperti apa nih? Iya Sosial media itu tuh bisa menjadi semacam kayak alat buat kita Untuk Seperti pisau Untuk memotong bisa menjadi sayur Ataupun kita bisa membunuh orangnya Nah sosial media ini Ini akan mencuat di tahun 2016 itu untuk sebagai alat pemprovoke something Dan berhati-hati untuk overshare Jadi sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pribadi, hal-hal pribadi, jangan di overshare di salah satu akun media sosial Karena kita gak tau siapa yang follow kita Siapa yang baca akun kita Even itu kita, let's say ngomong di pet Itu kita gak tau real friends atau fake friends Jadi kita harus bener-bener jangan overshare Jadi mendingan location nya di hide gitu ya Iya bener Atau misalnya foto jemput anak pulang sekolah Jangan sama sekolahnya gitu kan Lala-lala bahaya gitu kan Jadi itu bisa di screen grabber Terus di share ke orang-orang banyak Itu bahaya banget Oke itu tadi sosial media